lebih baik mencegah daripada mengubati suatu penyakit oke teman-teman selamat pagi dalam video kali ini dipertunjukkan dengan mureh batu yang posisinya nangkering kepalanya jengat ke belakang kayak gini ini menandakan burung tersebut sakit sarap atau ngetrennya sakit delo atau kena penyakit delo teman-teman sebelum saya lanjut dalam video kali ini teman-teman yang pengen mengikuti giveaway cek di deskripsi ada petunjuk lengkapnya dan yang pengen gabung di grup telegram di deskripsi juga ada ya oke langsung saja kita lanjut seperti saya bilang lebih baik mencegah daripada mengubati jadi untuk teman-teman yang baru gabung ya saya ulangi lagi untuk penjagaan penyakit delo yaitu atau sarap teman-teman bisa menggunakan tambahan vitamin B pada airnya kalau masih sehat sih burungnya pakai air ya enak jadi teman-teman bisa menggunakan bisa ebot fit biasanya yang mudah dicari atau obat-obat lain ditetesi 2 hari sekali di air minum diganti nanti setelah 2 hari sekali ini bukan saya mengiklanin ya produk ebot fit tapi karena saya juga memakainya gitu saja teman-teman kalau misalkan sudah dikasih vitamin B kayak gitu rutin ini biasanya jarang sekali terjadi seperti ini tapi kalau sudah telat kayak gini teman-teman sudah telat dimana dalam video saya sebelumnya beberapa kali live menyembuhkan penyakit delo langsung sembuh atau bisa sembuh teman-teman caranya gini ini udah agak telat ya jadi penyakit delo kalau parah itu biasanya dia jatuh menggelepar-gelepar posisi itulah sebetulnya posisi gawat tapi mudah disembuhkan om sis kok gawat mudah disembuhkan kayak gitu ya memang posisi genting-gentingnya kayak gitu kalau teman-teman nanti kasih obat sementara ini saya rekomendasikan anti syarap makanya dalam setiap pengobatan telo teman-teman saya sarankan sebelum mencari obat syarap sulit teman-teman harus siap sedia gitu ya nah teman-teman ketika menggelepar-gelepar di bawah itu bisa dikasih 3 tetes kayak gitu setelah itu taruh tempat tenang atau taruh dalam box teman-teman detailnya lagi ketika saya mengobati live lihat ya di channel ini cari aja pengobatan penyakit telo agen bet gitu nanti keluar kayak gitu saya sembuhkan beberapa kali alhamdulillah semuanya sembuh tapi pernah kecolongan awal kali dulu ketika saya belum tahu cara mengobati ketika saya tetesi obat enggak benar bisa bahaya juga kok enggak benar bisa bahaya iya itu dulu ketika saya tetesi itu masuk lubang pernafasan teman-teman kayak gitu cara benar yaitu kalau bisa langsung dimasukkan dalam mulut-mulutnya kayak gitu di ujung tenggorokanya itu lubang pencernaan kalau depannya yang mangap-mangap itu dekat lidah itu lubang pernafasan teman-teman jangan sampai keliru ya kayak gitu nah di saat menggelepar itulah itu burung yang masih dia mempertahankan burung tersebut mengalami intinya dia mempertahankan supaya dia enggak mati kayak gitu ya itu menggelepar-gelepar itu tandanya burung tersebut baru terkena telu atau serangan telu kalau sudah telat dia sampai nangkring sendiri posisi kepalan jengat kayak gini atau nanti burung tersebut nangkring sempoyongan kayak gitu atau lagi setelah nangkring kepalanya gedek-gedek kayak gitu teman-teman itu udah telat kalau udah telat penyembuhannya enggak bisa sembuh 100% jadi ibaratnya orang setruk itu udah telat ya kayak gitu nah kalau udah telat ya penanganannya sulit sekali teman-teman bisa sembuh tapi enggak bisa 100% seperti saya bilang tadi kayak gitu jadi sebelum itu terjadi teman-teman lakukan pencegahan tapi dicegah pun kadang-kadang yang namanya musibah tetap bisa ya teman-teman ya susah apapun kita tapi kita harus punya serepan lain yaitu antisarap tadi dengan pengobatan yang benar kayak gitu ini cuma video saya video saja dari teman Kicomania detailnya nanti tetap saja saya sarankan melihat di channel ini untuk pengobatannya kayak gitu banyak sekali channel-channel yang mengulas cara penyembuhan teloh yang intinya tujuan sama tetapi kita gunakan aja yang paling mudah supaya burung kita selamat kayak gitu oke ini video pertama kita lihat lagi video selanjutnya karena ada banyak sekali video ini video pertama ya posisinya udah nangkering udah dengak kepalanya ini udah telat agak telat kayak gitu kasihan sekali jadi udah agak telat ini teman-teman ya memang udah telat kayak gitu pasnya itu waktu menggelpar jatuh di bawah itu langsung dikasih itu kemungkinan sembuh ya 100% kayak gitu penaknya 99% eh penaknya enaknya kayak gitu kita lihat lagi videonya yang ini nah itu posisinya kepalanya udah melintir ke atas ya teman-teman dan mangap jadi sebetulnya dia itu kalau gini terus dia bisa makan sendiri teman-teman tetapi apa ya dia pengen balik itu gak bisa karena udah sarapnya udah kayak gini ya perkiraan saya udah putus sarapnya kayak gitu kalau udah kayak gini bisa misalkan kayak gini tuh ya itu tadi teman-teman bisa sembuh tapi gak bisa 100% itu sudah sering sekali pasien-pasien yang datang kesini ya seperti itu tapi kalau misalkan baru terkena itu langsung bisa teman-teman kayak gitu ini video kedua video ketiga ini gak angkluk di bawah mangap kayak gini nah posisinya ketika masih di bawah misalkan baru ya baru terkena di bawah satu jam itu biasanya posisinya di bawah kayak gini ini di tangannya segera bisa kayak gitu dan ada sedikit kasus ya teman-teman ya di live penyembuhan teleo yang saya lakukan terakhir kali ketika live kemarin itu udah jatuh ke bawah kurus kayak gitu teman-teman kalau burung tersebut apa ya udah gak mau makan itu wajib kita loloh tetapi selagi dia masih mau makan itu obatnya dikasih air minum atau dipakannya kenapa kalau misalkan dia masih mau makan sendiri ditangkap itu tambah stres intinya kalau ditangkap itu tambah stres makanya ada sebagian kecil yang bilang kalau burung sakit jangan ditangkap ya nanti bisa tambah mati kayak gitu tapi kembali lagi kalau misalkan burung tersebut gak mau makan kalau gak dimakan gak diloloh gak ditangkap burung tersebut kan gak bisa makan otomatis 24 jam pasti fik mati kayak gitu makanya di video saya juga ada tuh live nya murah batu giveaway terakhir itu kemarin kenyatelo kurus saya loloh ya teman-teman lolohnya pakai apa yang pertama teman-teman lolohnya pakai ini jatuh lolohnya pakai EF yang lunak kayak gitu EF yang lunak itu apa ya bisa dari perut jangkrik bisa dari kroto kayak gitu jangan sampai dikasih jangkriknya yang keras itu langsung dimasukkan dalam mulutnya pencernaannya gak bisa nyerna tambah bahaya kayak gitu yang penting perutnya diterisi dan makanan tersebut gunakan makanan yang mudah dicerna kayak gitu dan dikasih obat tentunya ini tiga video ya teman-teman tadi satu yang ini jatuh-jatuh kayak gitu nah dia berusaha keras sekali teman-teman cuman kalau udah mau nangkring nangkring kayak gini ya memang agak telat ya teman-teman jadi ketika parah-parahnya itu dia gak bisa apa-apa cuma di bawah melepar-melepar kayak gitu nah ini udah agak telat jadi untuk teman-teman setelah melihat video ini nanti coba deh lihat video saya ketika live menyembuhkan dan ingat terus cara penyembuhannya dan ingat terus apa obatnya kayak gitu nah burung yang terkena telopun gak semata-mata sebelumnya sakit loh teman-teman kayak gitu ya banyak sekali kasus baru di kantang dibawa ke rumah burungnya itu sampai rumah itu kelepok-kelepok kayak gini atau kena telu nah penyebabnya itu tadi teman-teman ya kekurangan vitamin B mungkin dia setelah di kantang itu pekerja keras dan ngedrok kayak gitu mental akhirnya stress dimana stress itu bisa mengurangi metabolisme cara kerja tubuhnya dan lain sebagainya kayak gitu dan saya minta maaf sebelum saya akhiri ini mungkin videonya kurang jelas karena ya ini tadi teman-teman kemarin HPnya jatuh rusak belum kuat beli oke teman-teman sekian dulu semoga bermanfaat jangan lupa bantu share ya jika ada manfaatnya terima kasih kalau lewat tulung agung silahkan mampir salam dari tulung agung selamat menikmati terima kasih